Javlon Gusenov Javlon Gusenov Javlon Gusenov Selamat datang di Talk Insight Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan pertama Berapa usia kemerdekaan Uzbekistan? 31 Iya sama saya Betul karena Javlon lahir beberapa bulan sebelum Uzbek merdekaan Iya 2 bulan Bahasa bisa 4 bahasa atau berapa bahasa? Rusia dan Inggris Indonesia, Inggris Indonesia mungkin 60% itu enggak 100% Bahasa Inggris di Uzbekistan semua sekolah itu pakai Bahasa kedua Jadi bahasa keduanya bukan Rusia ya? Rusia juga tapi Kita belajar Rusia dan Inggris tapi mungkin 60-70% Orang semua Sudah tahu bahasa Rusia Karena dulu kita under Russia Under USSR ya Artinya Urra itu apa? Urra itu kayak Ayo Semua tahu itu Urra Seberapa besar nama Maksim? Saya baca aja ya Salah takut aja Maksim Shatskyk di Uzbek Oh Maksim Shatskyk itu yang legend di Uzbekistan Dia top score di Timnas Dia top score di Liga Champion Europe For Asian player For Asian player sekarang itu Son itu sedikit 2 gol atau berapa di bedanya Sekarang dia baru mulai melatih Melatih tim yang besar di Uzbekistan Pak Takor Jadi dia Bagus Dulu Dulu saya anak kecil Kita Disupport di Tribun kan Waktu Timnas main Itu yang Shatskyk yang terbaik Siapa sekarang Top player-nya Uzbek? Di Timnas atau Eldor Di pemain Roma itu pasti Tim profesional pertama Nefci Enggak Yang AGMK yang terakhir saya Sebelum Borneo datang ke sini Tapi yang Under 20 saya main disana Tapi dia tim profesional itu Nefci Debut pertama di Andijon Iya Di Liga 1 Di Uzbekistan Super League sekarang namanya Super League Saya debut di Nefci Merantau ke Indonesia Membela Borneo FC masih Di usia sangat produktif Kenapa? Waktu ini Saya ada apa Offer Dari Malaysia juga Dari Indonesia Di Borneo saja Tapi Saya mau Setiap tahun Saya minta Main Kayak Pemain asing Pemain Ligonier Oh ya Ya Dan Setiap offer saya Lihat dan Belajar Ya Belajar Dan Mau Ganti Negara juga Karena 2017 Saya main di Thailand juga Yang Yang Because Saya campur-campur ya 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 Because Sometimes I want To learn Something new Belajar Baru Yang Negara baru Yang kompetisi baru Yang karena Yang Umurnya Pemain sepak bola Yang Very short Ya Very short Yang Karena itu Saya mau belajar Saya mau Pergi dan Lihat itu Yang Kompetisi lain Apa yang kamu dapat Dari perjalanan ke Thailand Ke Indonesia So far Oh Banyak Banyak sesuatu Banyak Banyak teman-teman Banyak Experience for my life Experience for my life These things make me stronger When you live abroad When you live Far away from your country Far away from your family You learn A lot of things Okay Banyak tipe orang tua Pemain sepak bola Ada yang mendukung Penuh Sejak kecil Ada yang Tidak suka anaknya bermain bola Ada yang Sampai Mati-matian Dalam keadaan miskin Dia tetap Membuat anaknya Sekolah Di SSB Yang hebat Untuk menjadi Seorang pemain profesional How about your parents First of all My father Very love the football Dia paling suka sepak bola Dia pendukung tim apa? Oh Dia Manchester United Manchester United Dia Manchester United Karena itu yang Mungkin Empat atau lima Tahun terakhir Dia Gak senang Very sad Yang Paling Besar Untuk Saya Itu Papa saya Kalau saya Perlu Sesuatu Apa Sepatu bola Kalau Dia Kadang-kadang Dia Gak ada Uang Dia kasih Itu Begitu My father My mother Also But my mother When I was young She always was Like She doesn't want To be To be Football player Yeah She always say No Go to school Study And Become Like Worker In government She always wants Oh Government But not politician Nah Nah I don't like PNS Sandaran ya Ibunya Javlon Seperti ibu Indonesia Javlon Menjadi pemain Uzbek Rasanya yang paling lama di Indonesia Berkarir di Indonesia Sementara kebanyakan Pemain asing dari Uzbek itu Tidak lama karirnya disini Apa yang membuat mau betah di Indonesia The Pertama Pertama ini Klub Klub Borneo Yang Kedua itu Yang Presiden kita Bosnabil Dia Orang baik Orang hebat Dia Kerja Untuk Perbaiki Yang Klub kita Ada banyak sesuatu Ada Supporter juga Yang Orang Very kind Orang baik Ya orang baik Orang baik Dan ya yang penting itu Yang klub Klub bagus Yang Sampai sekarang Saya tidak ada Yang problem Atau apa-apa Di Borneo Pernah melempar ban kapten Saat emosi di laga lawan Madura Apakah kamu menyesali momen itu? Ini Saya tidak tahu Ya itu yang Di pertandingan ini Kita semua Emosional Karena pertandingan Was very Important Important pertandingan Dan Semua Emosional Semua angry Dan Kadang-kadang Wasit juga Apa Salah-salah Dan Salah ambil keputusan Ya Dan Itu Saat ini Ya saya kena Muka Di pemain itu Striker nya Saya lupa Itu Brazilian striker Tapi Itu bukan Kartu kuning Atau apa-apa Dan saya Apa Sangat marah Iya sangat marah Saat itu Saat itu saya lempar Ban kapten Dan Saya Sudah itu Ban kapten di On the way Muka di Wasit ya Ya saya bilang Apa Apa Ya Saat ini Saya Apa itu Saya gila itu Ya Momen gila itu Yang Saya Masuk ke Local Room Saya sudah Apa Very sad Very Disappointed That moment What I did Is not professional Directly I already know Directly I said Walaupun kadang Pemain bola Bisa melakukan hal-hal seperti itu Iya Itu yang normal Itu ada banyak Hal-hal begitu Atau karena Kamu mengidolakan Sergio Ramos Ia itu Dia bukan Idola Tapi Taman favorit Taman favorit Ya Itu Yang hal Yang Apa The things What you Don't need to learn From people The bad things Always You have to Skip So Better To learn From people The other people The only good things From Sergio Ramos I don't think so But It's happen It's a idea Sebenarnya Apa yang kamu lihat dari sosok Sergio Ramos? Dia fighter Fighter Walaupun Dia leader Play harder Lirty Sometimes Defender like this Pemain pertahanan Harus begitu Itu Sekali harus nakal Sekarang itu Semua pemain Begitu No Itu Yang kita Saya Waktu saya kecil Dan Mungkin Umur 20 Atau 22 Yang Siapa pemain tua Mereka Mereka pukul kita Kalau kalah Kalau apa Di locker room Mereka pukul Mereka datang Mereka datang Dan bilang Kalau saya salah Atau apa Dan Cetak gol Tim lain Cetak gol Saya salah Mereka datang Dan mereka bilang Eh kamu harus Beli susu Untuk Anak saya Kenapa kamu salah Dan begitu Itu senior Or Ya pemain senior Pemain senior Sekarang itu Kalau Pemain senior Bicara Pemain muda Mereka menangis Atau mereka Begitu Yang Waktu kita Lain Waktu kita Serius sekali Sekarang Semua itu Social media Begitu Langsung social media Dia pukul saya Dia Enggak bagus itu Yang saya Kenapa Bicara itu Backnya Atau defendernya Harus Sedikit Pemain Apa Dirty Harus Oke Javlon Cukup senior Di Borneo MC Apakah akan melakukan hal serupa Ketika mungkin Misalkan Fajar membuat Kesalahan Dia harus membelikan susu Ini era Enggak Sekarang era Diferent Harus terima Harus terima Ini Yang Saya terima Aja Kadang-kadang Saya juga Apa Nervous Dan saya Kadang-kadang Kalau pemain muda Make mistake Saya juga Apa Pemain keras Bicara Bicara Keras Tapi Dan saya bilang Stop Javlon Dan saya bilang Tenang Begitu Jadi caramu memberitahu Pemain junior Seperti apa Keras di lapangankah Atau mungkin Ya Sorry ya Pemain semua Itu yang Apa Junior Atau senior Tidak apa Apa Lewat garis Lapangan Sudah Kamu harus Beda Kamu You have to be Different You have to be Different You have to be Mentally stronger You have to Fight for your team Fight for your Teammates And fight for these Three points Because Every game is important It's very important Every game is important And Sometimes If Somebody Like play Today I don't want It's not good Every game is important So If you Lewat this Garis Sudah Kamu harus Di Tim lain Ada teman Atau ada Saudara Lupa Lupa Sudara Atau teman Dan Pertandingan habis Oke Cium Atau foto Cium Cium Terserah kamu Tapi Di Saat Main Itu harus Oke Kamu pernah menjadi Right back Left back Defense Midfield No no Midfield Kadang-kadang Di Holding Midfield Oke Bagaimana ceritanya Kamu bisa berpindah-pindah posisi Sampai akhirnya menjadi center back Iya itu Waktu saya muda ya Sekarang nggak bisa Waktu saya muda bisa Lari banyak Lari banyak atau apa-apa Sekarang Sekarang juga saya nggak tua Tapi Tapi sekarang Comfort Untuk saya main di Back Tengah Iya Back tengah Di back kanan Dan back kiri Satu pelatih di Uzbekistan Dia main Lima defender Lima defender Dan saya main di Back kiri itu Iya itu Lucu Ya karena Kaki kiri saya mungkin Lima puluh lima puluh persen ya Kadang-kadang kerja Kadang-kadang nggak kerja Oke Tapi sepanjang Karirmu Kamu akhirnya mencetak goal Dan membuat asis itu di Borneo FC Iya Apakah kamu merasa Lebih cocok dengan sepak bola disini Itu Di Teman saya di Uzbekistan juga mereka Apa Bercanda sama saya Mereka bilang Itu Ronaldo atau siapa Cetak goal 700 Berapa-berapa ya Mereka bilang Eh kamu Dilatihan juga Cetak goal itu 100 atau berapa Itu Iya Saya Tidak tahu itu Ada Pemain Kayak saya itu Siapa Cetak goal banyak Iya Mungkin Harus Untuk cetak goal Harus rasa goal Rasa goal kayak patuh Atau apa Dimana bola Dia disana Sudah itu siap Naluri Iya mungkin Di Situasi saya Saya Enggak ada Rasa goal Cetak goal Itu tapi Saya senang sekali Cetak goal di Borneo Iya Yang pertama Di Bandung Iya Masih ingat ya Iya masih Goal pertama itu Piala Presiden Piala Presiden Oke Secara statistik In Borneo FC Your best partner Is Wheel Dancer Bagaimana Menurutmu tentang Permainannya Atau pribadi Wheel Dancer Iya mungkin pribadi Juga Kita mengerti Each other Yang Visual When When he Look to me What to do We already understand Go up Because Maybe Karena Kita main banyak Bersama Mungkin Karena Karena Itu Atau Tapi dia juga Fighter Dia juga Apa He wants always win These things I like Will done But With Diego also Now Kita main bagus Dan Untuk dia itu Posisi baru Tapi Dia main juga bagus Tapi Itu tergantung Pelatih Siapa main aja Tapi Untuk Kita Pemain Kayak soldier Pelatih bilang Kita harus Ikut Dan Itu Siapa main Itu Sekarang Lebih sering bersama Diego Ya Menurutku Sebagai penonton di Tribun Sejak Diego Kembali dari Malang Dia menjadi pemain yang lebih dewasa di lapangan Bagaimana menurutmu Apakah ada perubahan signifikan atau Dia masih seperti Diego yang dulu Iya dia masih Diego dulu Dia Itu Orang Kayak Diego Never change Never change Never change Ada banyak sesuatu Yang belajar dari dia Seperti? Seperti Seperti Apa yang aku bilang sebelumnya Dia 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 And then what I feel in the field, what I feel in the lapangan, dia always wants to win and wants to give everything 100% in the game. These things have to, then off the pitch also. Di luar lapangan juga ada banyak sesuatu belajar dia. Menurutku, Javlon adalah pemain yang memiliki visi permainan. Selanjutnya di Borneo kita sebelumnya punya Sultan Sama yang sangat luar biasa membaca permainan dan sekarang Fajar rasa-rasanya menjadi pemain Borneo yang visi bermain yang paling bagus. Bagaimana pendapatmu tentang Fajar tadi? Fajar itu talent, dia talent. Bakar. 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 Dia berbakar. Berbakar. Dia berbakar. Dia, saat dia datang kamu bisa tanya dia. Saya bilang dia karena waktu dia datang siapa yang pelatih saya lupa. Edson Tawaris mungkin. Edson Tawaris. Waktu dia, dia nggak pernah main. Banyak main dan dia latihan terus. Dan dia very sad. Dia bilang saya mau main karena dia datang dari timnas kan. Dan saya bilang eh kamu pemain bagus kamu harus kerja keras dan diam aja dan waktu datang kapan kamu main. Ini waktu datang sekarang. Ya dia main bagus dia best player, best young player itu. Dia kerja keras juga dan yang penting dia itu talent. Bakar ya. Is good defender? Hah? Good defender? Or mungkin dia harus menyerang? Normally dia midfielder kan tapi dia cepat belajar main defending. Yang dia kuat badannya kuat itu yang kayak back-backnya semua Europe. Itu lihat semua backnya kuat. Kaki kuat. Kaki kuat. Badan kuat. Napas kuat. Napas kuat. Napas kuda itu. Secara permainan maksudnya Komang Teguh rasa-rasanya bisa menjadi suksesor dari Javlon karena dia bisa membaca permainan dengan baik. Dia bisa membagi bola dengan tenang walaupun kemampuan memotong bolanya belum cukup baik. Menurutmu apakah Komang punya atribut untuk menjadi pemain utama Borneo Next? Komang pemain timnas eh pemain pintar timnas. Pemain pintar ya dia pemain pintar tapi dia harus improve yang karakter karakter yang harus bicara harus itu. Dia orang diam. Oh dia terlambil. Iya begitu. Dia yang harus sedikit apa. Enggak ada di dalam dia menyala. Ah kurang menyala. Iya itu kurang menyala. Tapi dia pemain pintar. kasar dia. Jika kamu lihat dari 다리 kalo kamu lihat bagaimana dia play. Tidak S i 1 pilih率. Messi atau Ronaldo? Ronaldo? Italia atau Brazil? Italia Pato atau Johnny? No good question Tapi tergantung apa? Free Dua-duanya Main aman ya Siran atau Fajar? Cancel Siran Why Premier League? Dirimu adalah fans Real Madrid Iya tapi di competition Premier League I don't know, I like Premier League Karena kompetisi Sangat cepat dan Sangat apa Dan saya suka disana Supporternya yang Bagus mereka, yang itu aja Yang bedanya Tapi klub favorit saya itu Real Madrid Itu Tidak tahu kenapa Ronaldo or Messi Apakah karena dia pemain Real Madrid? Dan Ada satu-satu yang penting Dia kerja keras Oke Kamu menyebut Momen paling bahagia selama hidupmu Adalah ketika Huzaifa Lahir di dunia Kenapa? Oh iya kenapa? Itu Yang saya kira Semua orang itu Very Important things in his life In all people who Who has the Maybe But maybe not The most important Di kebanyakan orang Tapi Iya Ada mungkin Tapi Untuk saya itu Important Sangat emosional ketika dia Sangat emosional itu Yang Dan siapa tahu Anak saya lahir di Bali Itu Yang Itu Yang Alhamdulillah itu Saya Sampai sekarang Saya Bilang istri Eh Lihat kemarin kita Makan Duduk Dan Makan dua-duanya Sekarang ada tiga orang Ada tiga orang Orang kecil itu Orang kecil Sangat penting itu Untuk saya sekarang Sangat membantu Memperbaiki emosi Atau Ada dampak lain ke Your psychology Emosi-emosi terus ya Emosional Like Ano ya Iya Iya Saya Bercanda Bercandanya bikin takut Enggak Iya Dia Sekarang Untuk saya Banyak Tanggung jawab Banyak Tanggung jawab Yang Since Since I have the baby Tanggung jawab Dan Saya harus To be example For my Son Ya To be example To be Good father Good person Good father Good person Every Good Husband Because Yeah Insya Allah He will Terjana He will have Wife also So Everything From me Goes to my son So I have to be Tergantung Apa Banyak-banyak Apa Tanggung jawab Tanggung jawab Oke Oke Ada momen Menarik ketika Pertama kali Andre Gaspar Melatih Waktu itu Sudah azan maghrib Dan belum selesai Kamu bilang Kamu mulai gelisah Karena harusnya Ini sudah Waktu sholat Nah Kamu tahu semua ya Sepenting apa sholat Bagi seorang javlon I want I don't want to do Mistake In bahasa But Like In english Like every Muslim Is the first things From everything Is the first things There is Sholat is everything So We have to Follow What Allah Say Nothing else I mean That moment Oke Kita akan membacakan Pertanyaan Dari netizen Menarik Ada out? Hehehe Javlon out ada? Oh tidak 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 Ini Ini menarik Sudah bisa ngomong Bahasa banjar? Menarik Bisa Bahasa Indonesia aja Ajarin kan? Hehehe Lalu dari Fauza Nadia Pernah ada tawaran dari Klub Liga 1 Yang lain gak? Ya ada Ada Jangan sekarang Tapi dulu ada Yang sekarang Karena masih ada kontrak Kenapa tidak Menerima? Everything What I have now Hehehe I'm happy Everything What I have now In this club In this moment So I don't need To change Dari Susah banget sih namanya Ini Siapa Tim mate Yang paling ngeselin Pemain Pemain paling ngeselin Itu apa ya? Jail Jail Suka ngerjain Suka Oh Suka ngolok ngolok Itu Rifat 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 marasabesi pasti Yang banyak Banyak Many Many bad words I learn from him Many bad words In Bahasa Inggris Rifat 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 Oke The last from Fans Pemain Liga 1 yang Paling sulit kamu hadapi Penyerang siapa? Ih Banyak orang Banyak pemain itu Sekarang saya Pusing Hehehe Hmm Yang Ezekiel Lawan siapa saya main Yang berat itu Ezekiel Itu yang paling sulit Kalo pemain Indonesia Yang striker Ehm Kalo striker Yang striker itu Tiga lah Yang Dimas Derajat Nomor 9 Iya Dimas Dimas Iya Dimas Oke This is very last Hehehe Ya hope so Oke Tadi Kamu sudah Udah cukup lama di Indonesia Sudah mengenal Sepak bola kita Aku ingin Kamu membuat Dream Team Dari pemain-pemain Liga 1 Goalkeeper Dari Siapa? Goalkeeper Nadeo Nadeo Ehm Favorit Formation Lagi 4-3 4-2-3-1 4-2-3-1 Oke Ehm Right Back Right Back Diego Diego Center Back Center Back Back Anderson Seles N Dan Saya minta satu lokal Defender Persebanya Nomor Itu yang timnas Rizky Rido Rizky Rido Back kiri Back kiri Back kiri Bali Rizky Fajarin Fajarin Oke Ehm Defender Middle Feet Itu Hendro Hendro Profesional Paling Di Europe Juga Gak ada Fokus Serius Saya Pertama kali Lihat Pemain Indonesia Kayak Hendro Hendro Sama Ehm Lihat Dari Nuri Lihat 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 Winger Kiri Ciro Ciro Amf Lihat enggak tahu yang strikernya patoh patohnya strikernya patoh yang baik-baik eh sayap kanan sayap kanannya terence aja terence yang itu emis siapa banyak banget itu pemain asing yang posisi potong saja ini habis satu ini closing kita oke terima kasih javlon terakhir ucapkan terima kasih ke fans Borneo dengan bahasa Uzbek yes terima kasih atas dukungan kalian kita akan juara tahun ini jadi nanti saya pas subtitle rahmat kuttu konhambaga ee bese hurmat klub stazewnya kelep bese kulap buat lagi lila ucun ee bese hardo yang mis seler ucun baru misl beriske tayormis mani Allah ini mani Allah bahasa hehehe nah pertanya aja iya oke terima kasih javlon iya terima kasih kembali или 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0